Bab 2141 Mari kita bicara Wajah Rinto sangat pucat Sebagai master seni bela diri dari sekte Tenkai, dia ternyata ditekan oleh seorang pemuda dari dunia sekuler Jika kejadian ini dilaporkan kembali ke alam tengah bela diri kuno, dia pasti akan sangat malu Tapi, jika dia bertarung dengan Jerry, kemungkinan tidak ada peluang untuk menang dan bahkan mungkin akan mati di tangan pihak lawan Lebih baik mati mudah daripada hidup tersiksa Memikirkan hal ini, semangat Juang Rinto berangsur-angsur menghilang, dia memandang Jerry dengan ekspresi serius sambil berkata Kalau dilihat dari seluruh alam tengah bela diri kuno, kamu adalah jenius seni bela diri nomor satu, dan aku bukan tandinganmu Setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan mendarat di tanah Semua seniman bela diri sekte Tenkai terkejut Rinto yang selalu bersikap arogan, menyerah begitu saja Para elit dari wilayah perang provinsi pusat dan korps seniman bela diri semuanya bersorak saat ini, wajah mereka penuh kegembiraan Haha, bagus Kelvin mengepalkan kedua tinjunya dengan penuh semangat, lalu berkata sambil tertawa, tidak peduli kapanpun itu, tetua keempat tidak akan pernah mengecewakan kita Walaupun itu jenius seni bela diri dari sekte teratas di alam tengah bela diri kuno, memangnya kenapa? Dibandingkan dengan tetua keempat, semuanya tidak berarti apa-apa Charol juga sangat bersemangat dan mengangguk setuju, kamu benar, dia tidak pernah mengecewakan kita Baik itu dunia sekuler, alam bawah bela diri kuno, atau alam tengah bela diri kuno saat ini, dia selalu menekan jenius dari suatu generasi Hati Suli yang sudah lama menegang, akhirnya merasa lega saat ini Di wajah yang arogan itu, muncul sebuah senyuman Di sisi aliansi pelindung, wajah Armin menjadi sangat jelek Awalnya mengira bisa melihat adegan Jerry bertarung melawan master alam surgawa tahap tengah tingkat keempat dari alam tengah bela diri kuno Dengan begitu, bisa menyimpulkan secara kasar kekuatan tempur Jerry saat ini Tapi dia tidak menduga kalau Rinto bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung Melihat Rinto sudah menyerah, tubuh Jerry perlahan mendarat ke tanah Dia memandang Rinto tanpa ekspresi sambil berkata Aku tahu batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan dunia sekuler sedang menghilang Dan tak lama lagi, alam tengah bela diri kuno, akan jadi seperti alam bawah bela diri kuno Sepenuhnya terintegrasi ke dunia sekuler menjadi dunia baru dengan dunia saat ini Semua kekuatan di alam tengah bela diri kuno ingin memasuki dunia sekuler dan membawa perselisihan ke dunia sekuler Aku tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, aku hanya tahu di dunia sekuler Semuanya harus mengikuti aturan dunia sekuler Jika ada orang yang ingin melanggar aturan dunia sekuler, maka aku akan bertarung dengannya sampai akhir Kalau mau mematuhi aturan dunia sekuler, kalau tidak, bunuh aku Jika tidak bisa membunuhku, maka aku akan berlatih dengan giat Asalkan tidak mati, suatu hari nanti aku akan membuat semua orang mematuhi aturan dunia sekuler Begitu kata-kata ini diucapkan, arena langsung penuh dengan sorak-soraj dan tepuk tangan meriah Dari para elit wilayah perang provinsi pusat dan korps seniman bela diri Mata semua orang berbinar melihat Jerry Menghadapi 20 lebih orang jenius dari sekte teratas di alam tengah bela diri kuno sendirian Jerry berani mengucapkan kata-kata seperti ini Dia benar-benar dewa pelindung dunia sekuler ini Berbeda dari para elit di dunia sekuler Para seniman bela diri sekte tenkai semuanya berekspresi sangat jelek Seolah-olah baru saja memakan lalat Mereka ingin memberi pelajaran kepada Jerry Tetapi bahkan master terkuat di antara mereka, Rinto pun sudah menyerah Keterampilan mereka lebih rendah dari orang lain, jadi tidak mungkin bisa melawan Jerry Tidak peduli sefrustasi apapun, hanya bisa menahan diri Rinto menatap Jerry sambil berkata, kami hanyalah murid dari sekte tenkai Di alam tengah bela diri kuno, bukan hanya ada satu sekte tenkai saja Ada banyak kekuatan top lainnya Aku akui kamu sangat kuat, tapi di dunia sekuler, hanya ada satu kamu saja Aku lebih menyarankan kamu untuk bekerja sama dengan sekte tenkai kami Dengan bekerja sama dengan kami, meskipun tidak bisa menghindari kekuatan besar lainnya Tapi bisa menghindari sebagian besar masalah Jika kamu bersedia, aku sekarang bisa mewakili sekte tenkai untuk mendiskusikan kerjasama denganmu Jerry memperhatikan Rinto dengan cermat Meskipun karakternya tidak terlalu baik, dia harus mengakui bahwa Rinto adalah orang yang cakep Seperti yang dikatakan Rinto, di alam tengah bela diri kuno, bukan hanya ada satu sekte tenkai saja Hari ini dia menghadang para jenius seni bela diri sekte tenkai, besok mungkin ada master dari kekuatan lain yang memasuki dunia sekuler Setelah hening sejenak, Jerry bertanya, bagaimana dengan kerjasamanya Rinto tiba-tiba menjadi senang, dia menatap semua orang, lalu berkata, kita bicara secara pribadi Jerry menganggupkan kepala Di bawah tatapan Rinto yang terkejut, Jerry mengangkat tangan dan melambaikannya Tiba-tiba sebuah batas pemisah kecil menyelimuti mereka berdua Kecuali mereka adalah master yang lebih kuat dari Jerry Kalau tidak, tidak akan bisa mendengamnya sama sekali Ini adalah teknik rahasia penyembunyian yang diajarkan oleh penguasa Jiang Bagi Jerry, ini hanyalah trik kecil, bukan formasi penyembunyian yang diatur oleh master formasi seperti yang dipahami Rinto Jerry tidak menjelaskan apapun, hanya berkata, kita bisa bicara sekarang Rinto berkata dengan suara serius, setelah batas pernisah itu hancur, alam tengah bela diri kuno akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia sekuler Jika tebakanku benar, yang paling kamu khawatirkan adalah Setelah batas pemisah itu hancur, para seniman bela diri dari alam tengah bela diri kuno akan melakukan kejahatan di dunia sekuler, kan? Jerry menganggupkan kepala, ini bukan rahasia Dibandingkan dengan alam tengah bela diri kuno, jika batas pemisah alarm atas bela diri kuno dibuka Mereka juga akan khawatir kalau para seniman bela din dari alam atas bela diri kuno melakukan kejahatan di alam tengah bela diri kuno Di alam tengah bela diri kuno, banyak seniman bela diri top ingin membuka batas permisah alam atas bela diri kuno Sehingga mereka juga bisa mendapatkan sumber daya pelatihan yang cukup untuk membantu mereka berlatih ke tingkatan alam yang lebih tinggi Bagi tingkatan alam yang lebih rendah, ini adalah hal yang buruk Kapanpun dan dimanapun itu, yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat Rinto melanjutkan, sejujurnya, Sekte Tenkai mengirim kami ke dunia sekuler kali ini untuk mempersiapkan masuknya skala besar ke dunia sekuler setelah batas pemisah itu hancur Dan aku juga bisa katakan kepadamu, tidak hanya Sekte Tenkai, ada juga kekuatan lain, tidak peduli besar atau kecil, semuanya sedang bersiap untuk masuk ke dunia sekuler Kedatangan kita ke dunia sekuler hanyalah permulaan, kedepannya akan ada semakin banyak master yang datang ke dunia sekuler, dan semakin banyak batas pemisah yang akan dihancurkan, dan kekuatan master yang datang ke dunia sekuler akan menjadi semakin kuat Saat ini, hanya seniman bela diri alam surgawa tingkat keempat yang bisa memasuki dunia sekuler Dilihat dari kecepatan terobosan batas pemisah, waktu yang dibutuhkan paling lama hanya seminggu lagi, kemudian para master alam surgawa tingkat kelima sudah bisa memasuki dunia sekuler Bahkan setelah waktu sebulan, para seniman bela diri puncak alam surgawa tingkat kinan juga bisa memasuki dunia sekuler Kata-kata Rinto membuat Jerry merasa sedikit lebih cemas Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang Dia hanya tahu saat ini masih dalam tahap pembentukan fondasi, yang setara dengan kekuatan seniman bela diri alam surgawa tingkat keempat sampai tingkat keenam Apakah dia bisa melawan master alam surgawa tingkat kelima atau tidak, itu masih belum tahu jelas Tapi yang pasti dia tidak memiliki tekanan apapun saat menghadapi seniman bela diri alam surgawa tingkat keempat tahap tengah Dengan bakatmu dalam seni bela diri, setelah semua kekuatan di alam tengah bela diri kuno memasuki dunia sekuler Pasti akan menarik perhatian semua pihak jika kamu tidak memiliki kekuatan yang besar di belakangmu, mungkin hanya akan mati Rinto melanjutkan, jika memungkinkan, aku masih berharap kamu bisa bergabung dengan sekte tenkai Pertama, kamu bisa memperoleh dukungan yang besar Kedua, kamu dapat mengontrol cukup banyak suara di sekte tenkai untuk membantu dunia sekuler merumuskan aturan baru Tentu saja, aku hanya menyarankan Jika kamu menolak bergabung dengan sekte tenkai, aku juga akan membujo para senior dari sekte-sekte Agar bisa menahan murid sekte mereka untuk melakukan kejahatan di dunia sekuler Bab 2142 Markas Penegakan Hukum Harus diakui, Rinto sangat perhatian dalam bekerja, sama sekali tidak ada niat menggunakan sekte tenkai untuk menekan jeri Dia sepenuhnya memberi jeri kebebasan untuk memilih Jerry menatap Rinto, kemudian bertanya, aku ingin tahu sesuatu Rinto menganggupkan kepala, tanyalah Jerry bertanya, di sekte tenkai, apakah ada banyak master yang mendukung pembukaan batas pemisah alam atas bela diri kuno Mendengar pertanyaan jeri, Rinto tertegun sejenak Dia tiba-tiba berpikir apakah jeri salah bicara atau dia salah dengar Dia bertanya, maksudmu, batas pemisah alam atas bela diri kuno Jerry menganggupkan kepala Setelah memastikan, Rinto menjawab, di sekte tenkai, beberapa master tahap akhir dan puncak alam surgawa tingkat ke-6 Kecuali pemimpin sekte, semuanya ingin mendobrak batas pemisah alam atas bela diri kuno Setelah berbicara, dia bertanya dengan ragu, kenapa kamu menanyakan hal ini Jerry tentu tidak akan menjawab pertanyaan ini Dan apa yang dikatakan Rinto juga membuatnya lebih sadar tentang kegigihan para master alam tengah bela diri kuno Untuk membuka penghalang alam atas bela diri kuno Untungnya, pemimpin sekte tenkal masih tidak bersedia untuk mendobrak batas pemisah alam atas bela diri kuno Meskipun Jerry tidak menyetujui penguasa Jiang untuk menjadi pewaris alam tengah bela diri kuno Tapi sekarang batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan dunia sekuler terus-menerus diterobos Dan kedua dunia akan segera bergabung menjadi satu Dia tentu akan khawatir dengan masalah batas pemisah alam atas bela diri kuno Melihat tatapan Jerry yang penuh pemikiran Rinto tidak berbicara lagi, hatinya merasa sedikit lebih penasaran dengan identitas Jerry Jika tidak melihat dengan mata sendiri Dia tidak akan pernah percaya bahwa ada seniman bela diri muda seperti itu di dunia sekuler Apalagi itu adalah master yang bisa mengalahkan dirinya dengan mudah Di alam tengah bela diri kuno, belum pernah dengar, apalagi lihat Dalam kesannya, di antara para seniman bela diri berusia di bawah 30 tahun di alam tengah bela diri kuno Yang terkuat sepertinya hanya alam surgawa tahap awal tingkat ketiga Tentu saja, ini hanya situasi dalam ingatannya Situasi spesifiknya tidak terlalu jelas Bagaimanapun juga, dia sudah melampaui usia muda ini dan sudah lama tidak memperhatikan bakat seni bela diri di bawah usia 30 Setelah beberapa saat, Jerry tiba-tiba memandang Rinto dan berkata Aku bisa bekerja sama dengan sekte tenkai, tetapi isi kerja sama harus aku yang rumuskan Rinto mengerutkan kening Dia akui kalau Jerry adalah jenius bela diri Mungkin mampu bersaing dengan para jenius seni bela diri di alam atas bela diri kuno Tapi dunia ini tidak kekurangan orang jenius Sekte tenkai di alam tengah bela diri kuno adalah kekuatan tingkat atas Meskipun dia bukan lawan Jerry, di sekte tenkal, ada banyak master yang bisa membunuh Jerry secara langsung Meskipun Rinto merasa sangat tidak puas, dia tetap berkata, katakan padaku dulu bagaimana kerja samanya Jerry berkata, persyaratanku sangat sederhana, hanya ada tiga Satu, setelah sekte tenkai memasuki dunia-dunia sekuler Maka para seniman bela diri sekte tenkai harus menjaga aturan dunia sekuler Aturannya sangat sederhana, yang terpenting adalah para seniman bela diri tidak boleh bertindak sembarangan di dunia sekuler Bukan hanya merujuk pada para seniman bela diri alam tengah bela diri kuno, tetap merujuk pada semua seniman bela diri Rinto menganggupkan kepala, persyaratan pertama Sekarang aku atas nama sekte tenkai menyetujuinya Bahkan di alam tengah bela diri kuno, ada aturan serupa, tetapi banyak seniman bela diri tidak mengikuti aturan tersebut Namun, setelah tiba di dunia sekuler, sekte tenkai akan menetapkan murid yang baik Jerry melanjutkan, dalam periode waktu berikutnya, pasti akan ada banyak seniman bela diri dari alam tengah bela diri kuno yang masuk ke dunia sekuler Kekuatan para seniman bela diri ini jauh melebihi para seniman bela diri dunia sekuler Begitu mereka melakukan hal jahat, pasti akan membawa bencana besar bagi dunia sekuler Persyaratan keduaku adalah sekte tenkai akan memimpin pembentukan tim seniman bela diri dan secara ketat mengikuti aturan dunia sekuler Untuk menahan para seniman bela diri ini, siapapun yang melanggar aturan baru akan dihukum sesuai dengan hukuman aturan baru Setelah mendengar persayaratan ini, Rinto tidak langsung setuju, malah mengerutkan kening Jerry tidak terburu-buru Persyaratan kedua ini memang agak merepotkan bagi kekuatan manapun di alam tengah bela diri kuno Tentu saja, kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, ini malah akan membawakan manfaat bagi diri sendiri Yaitu bisa terus memperluas pengaruh kekuatan ini di dunia baru Setelah hening sejenak, Rinto berkata, meskipun sekte tenkai adalah kekuatan teratas di alam tengah bela diri kuno Itu hanyalah salah satu di antaranya saja Kita bisa membentuk tim seniman bela din, tetapi tim ini hanya bisa menghentikan seniman dari kekuatan lain kecuali kekuatan teratas Tentu saja, aku masih perlu melaporkan masalah ini kepada tetua sekte Dengan otoritasku di sekte tenkai, aku masih belum bisa memberikan jawaban pasti Jerry menganggukkan kepala, kalau begitu tunggu jawaban dari tetua sekte kamu Rinto berkata, apa persyaratan ketigamu? Jerry melanjutkan, yang terakhir juga yang paling penting Di dunia sekuler, aku yang membuat keputusan akhir Bahkan pemimpin sekte tenkai harus mendengarkanku Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Rinto tiba-tiba berubah, lalu berkata dengan marah, keterlaluan Sekte tenkai yang bermartabat juga merupakan salah satu kekuatan teratas di alam tengah bela diri kuno Pemimpin sekte adalah master puncak alam surgawa tingkat ke-6 Apa hakmu membuat dia mendengarkanmu? Meskipun Rinto tahu dirinya bukan tandingan Jerry, dia juga tidak akan membiarkan Jerry bersikap lancang Menurut dia, persyaratan terakhir Jerry adalah menjadikan seluruh sekte tenkai sebagai kekuatan bawahan Jerry Jika menyetujui persyaratan ini, ini adalah penghinaan bagi seluruh sekte tenkai Bukan hanya itu, sekte tenkai juga akan diboykot oleh kekuatan lain di alam tengah bela diri kuno Jerry marah, dia memandang Rinto dengan tenang dan berkata Kamu seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apakah akan menyetujui persyaratan ini atau tidak, kan? Rinto berkata dengan marah, meskipun aku memberi tahu ketua sekte, ketua sekte juga tidak akan setuju Meskipun dia setuju, ketua sekte lainnya tidak akan setuju Jerry tersenyum sinis dan berkata dengan dingin, kamu belum melapor, bagaimana tahu mereka tidak akan setuju Selain itu, aku bukan ingin sekte tenkai tunduk kepadaku Dengan kekuatanku saat ini, aku juga tidak mampu melakukannya Aku hanya ingin bekerja sama dengan sekte tenkai sebagai kolaborator Bagiku, selama bisa memastikan bahwa para seniman bela diri dan rakyat kelas bawah tidak ditindas Agar mereka bisa hidup bermartabat, itu sudah cukup Adapun persyaratan ketiga, aku hanya ingin mewakili masyarakat di dunia sekuler Untuk mendapatkan sebuah hak untuk berbicara dan memastikan bahwa mereka tidak diintimidasi Tentu saja, sekte tenkai hanyalah salah satu mitra target yang ingin aku ajak bekerja sama Meskipun kamu menyetujui tiga persyaratan yang aku usulkan, kamu hanyalah salah satunya Aku akan terus berbicara dengan kekuatan top lainnya di alam tengah bela diri kuno Pada akhirnya, aku akan mendirikan markas penegakan hukum di dunia sekuler Markas besar ini akan didukung oleh semua kekuatan utarna untuk menjaga aturan dunia baru bersama-sama Mata Rinto penuh dengan keterkejutan Dia awalnya mengira Jerry hanya ingin bekerja sama dengan sekte tenkai Tidak disangka ternyata Jerry juga ingin bekerja sama dengan kekuatan top lainnya Jerry dengan santai melambaikan tangannya, dan batas pemisah yang menutupi kedua orang itu menghilang Dia mengabaikan Rinto yang tampak terkejut, kemudian dia berjalan ke arah aliansi pelindung Armin mengambil inisiatif untuk memprovokasi perselisihan melawan Dewan Tetua Jerry tentu saja tidak akan membiarkannya pergi begitu saja Terima kasih telah menonton!